Tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan segudang dunia. Mereka hanya tahu bahwa setelah penciptaan dunia, pedang yang tidak menyenangkan telah menghancurkan segudang dunia, namun nafas kehidupan belum padam. Setelah sekian lama mengalami kehancuran dan evolusi, nyala api kehidupan baru muncul di dunia segudang, dan peradaban baru secara bertahap lahir. Masa lalu yang berdebu juga lambat laun ditemukan oleh manusia. Era kuno adalah peradaban pertama yang lahir setelah segudang dunia mengalami kepunahan. Meski singkat, itu adalah awal dari semua peradaban. Kekuatan yang dimiliki orang-orang di era kuno juga merupakan kekuatan yang paling dekat dengan dewa pencipta, karena kehidupan yang bertahan di bawah pedang yang tidak menyenangkan semuanya adalah keberadaan yang kuat dan menakutkan. Tablet batu kuno adalah benda suci kuno yang mengandung kekuatan mengerikan. Entah itu tablet batu itu sendiri atau rune di atasnya, semuanya mengandung kekuatan kuno yang menakutkan. Jika seseorang dapat memahaminya sejenak, manfaatnya tentu tidak akan ada habisnya. Banyak ahli rilem dewa tersegel tidak dapat mengambil langkah terakhir ke alam leluhur karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk menemukan jalannya. Namun, tablet batu ini kemungkinan besar mengandung makna yang mendalam. Ini sangat jauh. Meskipun Su Yun telah memperoleh warisan dimensein dan bahkan menelan jiwa leluhur untuk memasuki alam leluhur semu, terus terang, dia saat ini berada di alam canggung yang tidak tinggi atau rendah. Dia tidak berada di alam dewa tersegel atau alam leluhur. Jika dia bisa menerobos dan melangkah ke alam leluhur, tentu itu yang terbaik. Mungkin dia tidak tahu bahwa jika dia benar-benar melangkah ke alam leluhur, dia akan menjadi leluhur termuda dalam sejarah dunia segudang. Di masa depan, akan sulit bagi siapapun untuk mengungguli dia. Tablet batu kuno telah dibuka sebelumnya. Dikatakan bahwa sekali tablet batu kuno dibuka, pasti akan terjadi badai darah. Makna mendalam yang tersembunyi di dalam tablet batu kuno terkait dengan apakah alam dewa tersegel dapat berubah menjadi alam leluhur. Oleh karena itu, hal ini akan menarik kedatangan ahli-ahli perkasa dari sekte surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak dikendalikan, ia akan dengan mudah berkembang menjadi pertempuran antara sekte surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hal yang aneh jika keberadaan alam dewa tertutup ikut campur. Biasanya, mereka yang memperoleh hak untuk memahami tablet batu kuno adalah ahli alam dewa tersegel. Tentu saja harga yang mereka bayar juga menyakitkan. Namun, setiap kali hal ini terjadi, dunia surgawi akan berada dalam kekacauan. Tak terhitung banyaknya orang yang akan kehilangan nyawa karena tablet batu kuno, yang merupakan kerugian besar bagi dunia surgawi. Pada akhirnya, masyarakat menyadari bahwa ini bukanlah solusi mendasar terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu, setelah banyak ahli di puncak alam dewa yang naik, mereka membuat aturan. Mulai dari kompetisi sebelumnya, orang yang telah memahami stone tablet dari kompetisi sebelumnya akan menjadi penanggung jawabnya. Aturan kompetisi akan digunakan untuk memilih orang berikutnya yang memahami tablet batu. Totalnya akan ada dua orang. 24 jam akan dibagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing akan dibagi menjadi 12 jam. Lagi pula, ada terlalu banyak sekte abadi yang bersaing untuk mendapatkan hak memahami tablet batu kuno, sehingga mereka hanya dapat mengambil beberapa slot lagi. Setelah kedua orang ini terpilih dan memahami stone tablet, mereka akan menjadi penyelenggara kompetisi seleksi berikutnya. Mereka akan merencanakan kompetisi pemahaman tablet batu berikutnya dan memastikan bahwa kompetisi tersebut adil dan adil. Dengan bantuan tablet batu kuno dan budidaya 100 ribu tahun, orang-orang berbakat pada dasarnya bisa memasuki alam primogenitor. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka tidak akan terkalahkan di bawah alam primogenitor. Mereka sangat kuat. Dengan pengawasan primogenitor, siapa yang berani kurang ajar? Oleh karena itu, pada hari-hari setelah peraturan ditetapkan, orang-orang di dunia abadi tidak lagi membuat keributan karena tablet batu kuno. Kekuatan dari prasasti batu purba dan ditambah dengan fakta bahwa itu telah dibuka dalam waktu yang sangat lama, setiap pilihan untuk memahami prasasti batu purba tampaknya sangat serius. Semua orang di dimensi abadi memperhatikan masalah ini, dan para ahli melonjak berturut-turut. Meskipun hampir semua eksistensi yang memperoleh kualifikasi untuk memahami prasasti batu purba berada di puncak alam godrang, banyak orang berharap untuk mendapatkan peringkat dalam kompetisi ini sehingga mereka dapat memperoleh kejayaan dan menjadi luar biasa. Lokasi kompetisi secara alami adalah tempat tablet batu kuno akan segera muncul. Namun, kali ini jauh lebih spesial dari sebelumnya. Awalnya, menurut waktu, kemunculan tablet batu kuno seharusnya tertunda 100 tahun lagi. Namun, seseorang telah menggunakan teknik hebat untuk mempercepat aliran waktu di area tablet batu kuno. Hasilnya, kemunculan tablet batu kuno dikedepankan. Setelah 100 tahun, hal itu diajukan. Ini segera mengingatkan berbagai makhluk abadi. Tanpa ragu, seseorang diam-diam menggunakan metode untuk mempercepat aliran waktu untuk mengaktifkan tablet batu kuno. Kemudian, mereka akan mengambil kesempatan untuk memahami tablet batu tersebut. Jika mereka tidak menemukannya tepat waktu, mereka pasti sudah tamat. Namun, karena tablet batu akan dibuka terlebih dahulu, kompetisi besar hanya dapat diadakan terlebih dahulu. Suyun berkemas dan menuju reruntuhan kuno tempat tablet batu kuno berada. Relik primordial terletak di wilayah paling utara dunia abadi. Daerah ini tandus dan hampir tidak ada apa-apanya. Tidak ada makhluk roh atau makhluk abadi, dan tidak ada sumber daya yang dapat ditemukan. Yang abadi belum pernah datang ke sini. Namun, dikabarkan bahwa ini adalah tempat kelahiran dunia abadi. Kekuatan abadi lahir di sini. Hanya ketika tablet batu purba ditemukan, tempat ini menjadi tanah suci bagi makhluk abadi. Ada suatu periode waktu ketika banyak makhluk abadi secara pribadi turun ke reruntuhan kuno untuk mencari jejak reruntuhan kuno. Namun, orang-orang menemukan bahwa selain tablet batu kuno, tidak ada keajaiban lain yang dapat ditemukan. Mau tidak mau mereka merasa kedinginan, dan tempat ini berangsur-angsur menjadi sunyi. Tapi hari ini berbeda, ketika Suyun bergegas ke sini, tempat itu sudah dipenuhi lautan manusia, makhluk abadi masuk dan keluar, sangat hidup, ki abadi padat yang memenuhi udara sepertinya menyesakkan. Adegan yang ramai. Jika tidak ada pembantaian, bukankah lebih baik damai? Namun, hati manusia tidak akan pernah puas. Siapa di antara orang-orang yang berkumpul di sini yang tidak datang ke tablet batu kuno? Bahkan dia, Suyun, tidak akan bisa menghindari pertarungan untuk sementara waktu. Dengan begitu banyak makhluk abadi berkumpul, itu juga menarik banyak makhluk abadi yang sebagian besar adalah pedagang. Di dunia abadi, tidak ada kekurangan orang yang mengandalkan penghasilan koin abadi untuk mengolahnya. Orang-orang ini memperoleh barang-barang bagus dari tangan para makhluk abadi dengan harga rendah, dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi ke rumah lelang atau dewa agung dengan imbalan sumber daya budidaya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah petani lepas, dan ada juga beberapa dari sekte. Namun, orang-orang ini bisa dikatakan sebagai orang-orang yang paling berpengetahuan di dunia abadi. Banyak orang dari sekte abadi harus bergantung pada mereka untuk mengumpulkan informasi, dan bahkan pasukan Suyun telah cukup banyak bekerja sama dengan mereka. Ketika Suyun memasuki reruntuhan kuno, dia bisa melihat banyak penggarap nakal dengan tas luar angkasa tergantung di sekujur tubuh mereka. Beberapa pembudidaya nakal mungkin tidak kuat, tetapi jika dia ingin melakukan sesuatu terhadap mereka, dia harus berhati-hati. Mereka biasanya memiliki beberapa harta sihir yang menyelamatkan nyawa, dan sulit untuk membunuh mereka, dan mereka bahkan mungkin menggunakan harta sihir untuk menghapusnya. Ketika Suyun tiba di reruntuhan kuno, masih ada waktu hampir sebulan sebelum kompetisi untuk mendapatkan hak memahami tablet batu kuno. Sebulan memang tidak terhitung lama dan juga tidak singkat, namun banyak orang yang ingin memetik manfaat dari kompetisi tersebut. Banyak bintang baru di dunia abadi berharap untuk menggunakan kompetisi ini untuk meningkatkan kekuatan dan pengalaman mereka. Dan yang lebih menarik lagi adalah hadiah dari kompetisi tersebut tidak hanya hak untuk memahami selama enam jam, konon ada juga merupakan manfaat yang diberikan oleh yang mulia menakutkan yang memimpin kompetisi. Lagi pula, mereka pernah memahami loh batu, dan jika mereka bisa mendapatkan sedikit bimbingan dari mereka, perolehan mereka tidak akan lebih buruk dari loh batu, tapi apakah mereka bisa mendapatkan perhatian dari keberadaan menakutkan ini atau tidak bergantung pada mereka. Kinerja sendiri Kompetisi akan segera dimulai, dan posisi menonton terbaik di sekitar tempat kompetisi telah ditempati oleh berbagai kekuatan besar. Selain orang-orang dari sekte mereka sendiri, tidak ada orang lain yang diizinkan mendekat. Meskipun tirani, kekuatannya ada, dan orang hanya bisa marah tetapi tidak mengatakan apa-apa. Minggir, kalian semua, minggir. Pada saat ini, sekelompok makhluk abadi yang menunggangi kuda dewa yang tampak seperti terbuat dari kaca bergegas mendekat. Kuda dewa itu sangat mempesona, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dewa, dan auranya sangat menakutkan saat ia berlari di udara. Ini disebut kuda ilahi berkilau, dan merupakan binatang dewa mekanis yang terbuat dari batu berlapis kaca. Jika dibuat sesuai dengan cetak biru normal dari kuda ilahi berkilau, kekuatan kuda ilahi berkilau seharusnya berada pada tahap awal alam kekosongan asal, dan biaya pembuatan kuda ilahi berkilau sangat tinggi. Sulit bagi orang awam untuk membayangkannya, tetapi orang-orang di sini semua memiliki satu, dan totalnya ada sepuluh. Itu orang-orang dari pavilion Raja Anggur. Apa, pavilion Raja Anggur yang menghasilkan anggur abadi dan anggur ilahi? Saya mendengar bahwa pavilion Raja Anggur memiliki anggur ilahi yang disebut minuman dewa surgawi. Ini menggunakan hati Raja Kilin, kandung Empedur Raja Naga Biru, dan sayap belakang burung Vermilion sebagai bahannya, dan membutuhkan waktu 100 ribu tahun untuk menyeduhnya. Selama periode ini, disertai dengan fermentasi kekuatan keberuntungan yang terus-menerus oleh pembangkit tenaga listrik alam dewa yang terangkat. Ini sangat berharga, dan dikatakan bahwa anggur ilahi ini bermanfaat bahkan bagi pembangkit tenaga listrik primogenitor. Ini sangat berharga, tetapi waktu pembuatannya terlalu lama, dan tenaga serta sumber daya keuangan yang digunakan sangat besar. Bahkan pavilion Raja Anggur pun mengalami kesulitan dalam menyeduhnya. Jika terjadi kesalahan dalam 100 ribu tahun ini, pembuatan bir dewa surgawi ini akan gagal. Apakah itu ajaib? Apakah benar ada yang seperti minuman dewa surgawi? Anda tidak akan berbohong kepada saya, kan? Untuk apa aku berbohong padamu? Seberapa berhargakah minuman dewa surgawi ini? Bahkan jika pavilion Raja Anggur benar-benar menyempurnakannya, mereka tidak akan memberitahu orang luar. Namun, satu-satunya saat orang-orang di dunia abadi dapat melihat minuman dewa surgawi mungkin adalah pada hari pembukaan tablet batu kuno. Maksudmu? Orang-orang di pavilion Raja Anggur berencana untuk menawarkan minuman dewa surgawi yang telah mereka buat dengan susah payah kepada pembangkit tenaga listrik yang menjadi tuan rumah kompetisi. Itu benar, waktu pembuatan bir dewa surgawi sama dengan hari pembukaan loh batu. Untuk menjalin hubungan baik dengan keberadaan menakutkan itu, pavilion Raja Anggur akan menawarkan sebotol kecil minuman dewa surgawi setiap kali kompetisi tablet batu sebagai tanda niat baik. Saya mendengar bahwa jika keberadaan dewa roh yang mendalam meminum seteguk, mereka akan maju dengan pesat dan melangkah ke alam kekosongan asal. Jika keberadaan alam kekosongan asal meminum seteguk, mereka akan segera terlahir kembali dan memperoleh pencerahan. Kesulitan memasuki alam dewa yang diberikan akan sangat berkurang, dan manfaatnya tidak terhitung banyaknya. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah tim anggur dari pavilion Raja Anggur. Huh, andai saja aku bisa minum setetes minuman dewa surgawi. Anda, bermimpilah. Kekuatan anggota tim wine ini luar biasa. Terlebih lagi, anggur ini diperuntukkan bagi para ahli yang maha kuasa. Siapa yang berani punya ide? Aku, aku baru saja mengatakan, hanya mengatakan. Mendengar suara sesuatu yang merobek udara, Suyun mau tidak mau menoleh ke belakang, hanya untuk melihat makhluk abadi yang baru saja memasuki area runtuhan kuno dikirim terbang oleh kuda ilahi berkaca, jatuh ke awan tidak jauh dari sana. Dan pingsan. Cukup ceroboh. Beraninya kamu menghentikan peri ini. Kalian semua, tersesat. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Wanita terkemuka yang mengenakan pakaian awan mewah berteriak keras. Dia memegang cambuk panjang yang menakutkan di tangannya dan terus mengayunkannya. Cambuk itu mendarat di tubuh makhluk abadi yang lewat, menyebabkan kulit mereka terbelah. Sangat tirani. Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun perkataannya yang tidak disengaja sepertinya didengar oleh wanita itu. Dia menoleh dan menatap Suyun. Dia segera mencibir dan menyerang dengan cambuknya. 1492 Suyun terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita itu akan begitu kejam. Jika dia tidak setuju dengannya, dia akan bergerak. Bagaimana mungkin Suyun tidak marah? Cambuk itu benar-benar menggunakan kekuatan dewa, jika itu adalah hal biasa. Abadi, mereka mungkin akan terluka parah oleh cambuk, dan manusia ilahi yang mendalam roh kemungkinan besar akan mati. Wanita ini sangat kejam. Suyun diam-diam mendengus. Dia mengangkat tangannya dan langsung meraih cambuk itu. Cambuk yang ganas itu dengan kuat digenggam oleh tangan besar itu, dan sikapnya yang mengesankan menghilang. Wanita itu mengerutkan kening dan mencoba menarik cambuknya kembali. Tetapi dia menemukan bahwa kekuatan tangannya sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menarik cambuknya kembali. Berangkat. Wanita itu berteriak dengan marah. Baiklah. Suyun menjawab acu tak acu, tangannya tiba-tiba mengendur, wanita itu tertangkap basah, dia tiba-tiba menarik kembali cambuknya, tetapi karena kelembamannya, dia hampir jatuh dari kuda kaca berwarna, dia dalam keadaan menyesal. Beraninya kamu. Melihat itu, orang-orang dari pavilion Raja Anggur berteriak dan segera bergegas maju mengelilingi Suyun. Berlutut. Seorang pria berambut panjang berteriak pada Suyun. Berlutut. Mengapa? Suyun berkata dengan dingin. Berdasarkan fakta bahwa kamu bermaksud menyakiti nona muda. Mohon maafkan saya karena telah menyinggung nona muda. Dia hanya mendekati kematian. Cepat berlutut dan bersujud pada nona muda itu untuk mengakui kesalahanmu. Jika tidak, anda mungkin kehilangan nyawa. Tria berambut panjang itu berteriak. Menyinggung. Suyun mencibir, nona mudamu tidak masuk akal dan kejam, menindas orang lain dengan kekuatannya. Dialah yang mencambukku terlebih dahulu, aku hanya membela diri, bagaimana mungkin aku bisa menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, banyak kultifator abadi telah dirugikan olehnya selama ini. Ini mungkin bukan sekadar pelanggaran, bukan. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun ketika dia bersikap kasar terhadap orang lain? Dan sekarang kamu menyalahkanku. Tria berambut panjang itu terdiam. Dia ingin membalas, tapi dia tidak bisa memikirkan kata-kata apapun. Namun kali ini, wanita itu angkat bicara. Dia merapikan rambutnya yang berantakan dan menatap Suyun dengan dingin, dan berkata, saya sombong dan tirani. Lalu kenapa? Aku tidak perlu berdebat denganmu. Beberapa dari anda, jangan buang kata-kata lagi. Lumpuhkan saja budidayanya. Dipahami. Orang-orang dari pavilion Raja Anggur segera bergegas maju, mereka mengumpulkan kekuatan dewa mereka dan menyerang keempat anggota badan Suyun, berencana untuk melumpuhkan mereka terlebih dahulu. Kekuatan Ilahi, Alam Dewa Asal Orang-orang ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa asal. Orang-orang di sekitarnya berseru, dan mendesa atas kesialan Suyun. Dia sebenarnya telah memprovokasi seseorang dari pavilion Raja Anggur. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tapi saat itu, Suyun tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih orang di depan, dan melemparkannya ke arah dua orang lainnya. Dengan kekuatan besar, orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya, dan terlempar keluar seperti karung pasir. Mereka berdua terjatuh, dan jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, mengerang kesakitan, kekuatan serangannya begitu besar sehingga kimeridian di tubuh mereka bergetar, dan segera menjadi mati rasa. Kekuatan yang sangat menakutkan. Mungkinkah orang ini adalah seorang penanam kekuatan? Seseorang berseru. Pria berambut panjang dan wanita itu juga cukup terkejut. Orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik di Void of Origin. Bahkan jika pihak lain adalah seorang penggarap kekuatan, seharusnya tidak seperti ini kecuali orang tersebut adalah seorang penggarap kekuatan puncak di Void of Origin. Jika itu hanya seseorang yang berada di puncak pengembalian kekosongan, dia tidak akan takut. Kekuatan pavilion Raja Anggur bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte abadi biasa. Pria berambut panjang itu tidak membiarkan anak buahnya maju tanpa berpikir panjang. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara yang dalam, kekuatanmu benar-benar hebat. Bolehkah aku bertanya siapa kamu dan dari sekte mana kamu berasal? Apa, apakah anda khawatir saya memiliki latar belakang tertentu? Suyun berkata dengan dingin, bagaimana jika latar belakangku tidak bagus? Terus membunuh. Benar saja, kamu adalah seseorang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Orang-orang di Void of Origin bukanlah orang biasa. Tidak peduli di sekte mana mereka berada, setidaknya mereka adalah eksistensi di tingkat yang lebih tua. Selain itu, di antara makhluk abadi yang berkumpul di reruntuhan kuno, ada banyak orang dari sekte besar. Pavilion Raja Anggur sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa bertindak sembarangan dan memandang rendah sekte lain. Sebaiknya kau bersikap lebih sopan saat berbicara. Aku hanya ingin tahu apakah sektemu mengenal pavilion Raja Anggur milikku. Jika iya, maka hentikan masalah ini untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Tria berambut panjang itu mendengus dingin. Bagaimana jika itu tidak ada hubungannya dengan pavilion Raja Anggurmu? Suyun bertanya. Huff, kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda. Kalau tidak, ke mana perginya wajah pavilion Raja Anggurku? Kalau begitu, ayo kita lakukan. Suyun berkata dengan acu tak acu, saya hanya seorang kultifator nakal, saya tidak memiliki latar belakang apapun. Pembudidaya nakal. Banyak seruan terdengar dari sekitar. Seorang kultifator nakal sebenarnya sangat sombong hingga memprovokasi orang-orang di pavilion Raja Anggur. Apakah dia tidak tahu seberapa kuat pavilion Raja Anggur? Pembudidaya nakal. Wanita itu terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu hanyalah seorang kultifator nakal dan kamu berani menjadi begitu sombong. Pernahkah kamu mendengar tentang pavilion Raja Anggur kami? Saya pernah mendengarnya. Lalu kenapa? Suyun mempertahankan sikap acuh tak acuhnya. Melihat Suyun seperti itu, pria berambut panjang itu ragu-ragu. Dia berpikir sejenak, lalu mendekat ke telinga wanita itu dan berbisik, nona, monumen kuno telah terbuka. Ada banyak makhluk maha kuasa berkumpul di sini. Ada juga banyak kultifator nakal. Orang ini adalah kultifator nakal, tapi dia berani untuk memprovokasi pavilion Raja Anggur kita. Saya khawatir dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Mungkin dia memiliki sesuatu untuk melindungi hidupnya, atau mungkin tuannya sangat kuat. Tidak peduli apa, yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia, atau kita akan melakukannya menarik masalah yang tidak perlu. Jangan bilang aku harus membiarkan keluhan yang aku derita hilang begitu saja. Wanita itu berkata dengan lembut. Tentu saja tidak, hanya saja banyak sekali orang di sini. Kalau kita berani mengambil tindakan, pasti beritanya akan bocor. Kita biarkan dulu. Nanti, kita akan kirim orang untuk diam-diam mengambil tindakan dan melumpuhkan dia. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki latar belakang yang kuat, tanpa bukti, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kitalah yang melakukannya. Pavilion Raja Anggur juga tidak akan menimbulkan masalah. Bukankah itu lebih baik, pria berambut panjang itu tersenyum dan berkata. Mendengar itu, wanita itu masih merasa tidak senang. Lagipula, dia tidak bisa membuat Su Yun tunduk di depan semua orang. Tapi karena keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa mendengarkan pria berambut panjang itu. Tempat ini berbeda dari tempat lain. Orang-orang yang berkumpul di sini bisa dibilang adalah elit terkuat di dunia abadi. Banyak dari mereka ada di sini untuk monumen tersebut. Dan mereka yang datang untuk monumen itu hampir semuanya adalah pembudidaya alam tertutup dewa. Terlepas dari apakah mereka berada di tahap awal atau tahap puncak, bagi dunia abadi saat ini, mereka adalah puncak kekuatan. Tidak peduli siapa orang itu, mereka tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Bahkan jika dia tidak terlalu peduli dengan para penggarap alam tertutup dewa, dia tetap harus memperhatikan mereka. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tria berambut panjang itu menganggukkan kepalanya, lalu mengangkat matanya dan menatap Su Yun. Dia berkata dengan acu tak acu, karena Anda telah mendengar tentang pavilion Raja Anggur kami, Anda harus mengetahui temperamen orang-orang kami. Tetapi nona muda keluarga saya berbeda dari orang-orang di pavilion Raja Anggur. Dia sangat murah hati. Dia hanya mengatakan bahwa dia bersedia memaafkan orang rendahan dan tidak ingin repot dengan seorang kultifator nakal seperti Anda. Sekarang, selama Anda berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda, kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Bagaimana menurut Anda? Jika kamu ingin aku meminta maaf, tidak apa-apa. Tapi aku harus menyusahkan nona muda keluargamu untuk meminta maaf kepada orang-orang abadi itu terlebih dahulu. Su Yun menunjuk ke arah makhluk abadi yang dirobohkan oleh kuda mengkilap dan berkata. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pria berambut panjang itu menegur. Huh, karena kamu berani melakukannya, kamu harus menanggung akibatnya. Jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk meminta maaf, wajah apa yang harus kamu katakan bahwa kamu murah hati? Selain itu, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus meminta maaf kepada nona muda keluarga Anda? Apakah pavilion Raja Anggur begitu tidak tahu malu? Su Yun berkata dengan dingin, tidak memberikan muka apapun kepada orang-orang di pavilion Raja Anggur. Bajingan, bajingan, bajingan. Nona muda itu hampir menjadi gila karena marah, tangannya memegang erat pelana, dia berkata dengan marah, bunuh dia untukku. Bunuh dia, saya ingin jiwanya, membunuh. Beberapa orang di samping segera bergegas, sikap arogan Su Yun, mereka tidak tahan lagi, hanya orang-orang dari pavilion Raja Anggur yang sombong, tidak ada yang berani menjadi begitu sombong di depan pavilion Raja Anggur. Membunuh Beberapa makhluk abadi tidak memiliki sedikitpun belas kasihan, mereka mengaktifkan kekuatan dewa mereka, melepaskan niat membunuh mereka, mereka segera mengacungkan senjata mereka dan menyerang Su Yun. Mereka tidak berencana untuk hanya melumpuhkan Su Yun, tapi mengambil nyawanya. Huh, karena kalian tidak berencana melepaskanku, maka aku tidak akan bersikap lunak. Su Yun berkata dengan dingin, dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Jagoan! Pedang Ki yang indah dan kejam langsung ditembakkan dari telapak tangannya, terbang menuju yang abadi. Pedang Ki sangat menakutkan, itu benar-benar merobek kekuatan dewa yang abadi, dan langsung memasuki tubuh mereka, menghancurkan kekuatan hidup mereka sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari satu putaran, semuanya jatuh ke tanah, bahkan tanpa menyentuh Su Yun, mereka mati. Apa? Semua orang terkejut. Beberapa ahli rilem pengembalian kekosongan terbunuh dalam satu gerakan. Seberapa mengerikankah metode ini? Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa roh atau ahli alam pengembalian kekosongan. Paling tidak, itu harusnya adalah keberadaan alam penyegel dewa. Tuhan yang menyegel ahli maha kuasa. Orang ini pasti adalah ahli penyegel dewa yang maha kuasa. Para penonton gemetar saat mereka berseru. Seorang ahli alam penyegel dewa setidaknya berada pada level wakil pemimpin sekte dalam sebuah sekte, dan sekte ini harus menjadi sekte besar dengan kekuatan besar. Orang seperti itu sebenarnya adalah seorang kultifator nakal, ini sungguh tidak terbayangkan. Pembudidaya nakal mengandalkan kerja keras mereka sendiri untuk berkultifasi, dan budidaya mereka tidak tinggi. Meskipun ada orang-orang jenius, jumlahnya sangat sedikit. Mungkin hanya ada satu ahli alam penyegel dewa yang pernah didengar orang, dan itu adalah mabuk bahagia. Tria berambut panjang dan wanita itu juga tercengang. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil menembus lempengan besi hari ini. Melihat Suyun diam-diam menatapnya, wajah wanita itu berubah jelek. Keberadaan alam penyegel dewa memang luar biasa. Masih ada urusan yang harus kami selesaikan hari ini, jadi kami tidak akan terlibat lagi denganmu. Selamat tinggal. Tria berambut panjang itu mendengus dan hendak pergi bersama wanita muda itu. Mereka tidak bisa menghadapi ahli alam penyegel dewa, tapi itu tidak berarti mereka takut pada Suyun. Lagi pula, ada beberapa ahli alam penyegel dewa di pavilion Raja Anggur. Pemandian anggur obat di pavilion Raja Anggur digunakan untuk budidaya dan memiliki efek yang menakjubkan. Tidak sulit untuk mengembangkan makhluk abadi. Jika mereka membuat marah orang ini, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menderita. Mereka akan mundur sementara dan menunggu para ahli dari pavilion Raja Anggur tiba sebelum menyelesaikan masalah. Tria berambut panjang itu berpikir sendiri. Tapi saat ini, Suyun tiba-tiba berbicara. Meninggalkan. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Dengan mengatakan itu, langkah kaki pria berambut panjang itu membeku, dan tubuh wanita itu bergetar. Dia berbalik dan menatap Suyun dengan tidak percaya. 1493. Saran apa lagi yang kamu punya? Tria berambut panjang itu berkata dengan waspada. Saya tidak berani memberi nasihat, tapi saya tidak bisa membiarkan masalah ini berlanjut seperti ini. Suyun berkata dengan dingin. Apalagi yang kamu mau. Kami tidak berencana untuk terus terlibat dengan Anda. Laki-laki berambut gondrong itu berkata dengan dingin. Terlebih lagi, banyak orang kami yang sudah mati di tanganmu. Mungkinkah kamu masih ingin menyentuh kami? Kamu ingin membunuhku? Tidak bisakah aku menyentuhmu? Suyun mendengus. Bajingan, Anda terlalu lancang. Tahukah kamu siapa saya? Jika kamu menyentuhku, pavilion Raja Anggur akan menggiling tulangmu menjadi debu. Wanita itu menegur dengan marah. Wajah pria berambut panjang itu berubah. Jika Suyun benar-benar memiliki kekuatan alam tertutup dewa, maka itu tidak baik. Mereka berdua hanya memiliki kekuatan alam asal. Di depan Suyun, mereka tidak akan melakukannya. Mampu menahan satu gerakan pun, bahkan jika orang-orang di pavilion Raja Anggur dapat menghadapi Suyun, jika sesuatu terjadi pada mereka, maka semuanya akan sia-sia. Nona, jangan katakan lagi. Kata pria berambut panjang itu. Apa yang Anda takutkan? Dia hanyalah seorang kultifator nakal, dia pikir dia memiliki kekuatan dan berani menjadi begitu sombong. Saya adalah putri bermartabat dari Master Pavilion Raja Anggur, siapa yang berani tidak menghormati saya? Jika dia benar-benar bergerak, aku pasti akan membuatnya mati dengan mengenaskan. Wanita itu terus berteriak dengan arogan, tidak menaruh kata-kata Suyun di dalam hatinya. Mendengar itu, semua orang segera mengerti, tidak heran wanita ini begitu melanggar hukum, dia sebenarnya adalah putri dari Master Pavilion Raja Anggur, posisi ini sungguh luar biasa, jika mereka benar-benar menyinggung perasaannya, bagaimana mungkin orang-orang di Pavilion Raja Anggur membiarkan itu pergi. Siapapun yang telah lama tinggal di dunia abadi akan memahami posisi Pavilion Raja Anggur di dunia abadi. Tidak ada yang berani memprovokasi sekte pembuat anggur ini. Meskipun itu hanya sekte pembuat anggur, sebenarnya itu adalah sekte sosialisasi. Meskipun Pavilion Raja Anggur membuat anggur, namun tidak menjualnya sebagai mata pencaharian. Mereka akan mengirim anggur dari waktu ke waktu untuk berteman dengan sekte abadi atau makhluk abadi yang kuat. Akibatnya, Pavilion Raja Anggur memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan banyak sekte yang menakutkan. Jika Pavilion Raja Anggur habis-habisan, itu bukan hanya karena kekuatan Pavilion Raja Anggur saja. Melihat Suyun terdiam, wanita itu tertawa puas, dan berkata dengan dingin, Apa? Tahukah kamu rasa takut? Tapi sudah terlambat. Kamu telah membuatku marah, aku tidak akan melepaskanmu. Apakah begitu? Mata Suyun tiba-tiba menjadi dingin, dia berjalan menuju wanita itu selangkah demi selangkah, niat membunuhnya menjadi semakin jelas. Wanita itu tercengang. Pria berambut panjang itu semakin tercengang. Dia mengutuk dalam hati atas kebodohannya. Dia buru-buru berdiri di depan wanita itu dan berkata dengan suara rendah, Baginda, tolong hentikan. Mari kita lupakan masalah ini. Pavilion Raja Anggur kita akan mengurus urusan kita sendiri. Bagaimana? Tidak. Suyun menggelengkan kepalanya, aku hanya seorang kultifator nakal, sekarang kalian semua ada di tanganku, jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini, maka kalian semua akan pergi dan memanggil ahli dari Pavilion Raja Anggur, lalu aku akan mendapat masalah, jadi apapun yang terjadi, aku harus melakukan sesuatu. Lalu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kata pria berambut panjang itu dengan nada berat. Sangat sederhana, Suyun menatap mereka berdua dan berkata dengan dingin, tinggalkan hidupmu di sini. Dengan mengatakan itu, Suyun segera mengulurkan telapak tangannya, dan dalam sepersekian detik, dia meraih wanita itu dan meraih lehernya. Wanita itu tidak punya waktu untuk membela diri sama sekali, dan saat dia bereaksi, dia sudah sulit bernapas. Seluruh tubuhnya meronta saat dia berteriak kesakitan, lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Jangan sakiti nona muda itu. Pria berambut panjang itu berteriak cemas dan napasnya menjadi sesak. Saya khawatir ini akan sangat sulit. Suyun berkata, dia ingin mengambil nyawaku, kenapa aku tidak bisa mengambil nyawanya? Jangan bilang aku bahkan tidak punya otoritas sekecil ini. Pria berambut panjang itu benar-benar bingung, dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Pria di depannya sama sekali tidak tergerak oleh paksaan atau bujukan. Kamu benar-benar tidak memilikinya. Tepat pada saat ini, dengusan dingin keluar, diikuti oleh medan ki yang menakutkan yang menyelimuti area tersebut. Orang-orang di sekitarnya terpaksa mundur karena medan ki yang kuat, beberapa dari mereka yang lebih lemah bahkan berteriak keras. Makhluk yang maha kuasa, makhluk maha kuasa dari alam dewa ada di sini. Sebuah suara keluar, setelah itu, sesosok tubuh mendarat di samping pria berambut panjang itu. Itu adalah seorang lelaki tua yang telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup, mengenakan jubah putih, dengan janggut, mata yang tajam, seolah-olah ada cahaya di dalamnya, dia memberikan perasaan yang kuat dan mantap, seolah-olah sebuah gunung telah mendarat di dalamnya. Depannya Seorang kultifator alam dewa tingkat menengah, kekuatannya tidak biasa, ditempatkan di sini, dia pasti bisa disebut ahli yang kuat, dihormati oleh semua orang. Hanya saja, bagi seorang kultifator alam dewa tingkat menengah yang begitu sombong di depan Suyun, itu membuat orang tidak bahagia. Saya tidak memilikinya. Sudut mulut Suyun terangkat menjadi senyuman sinis, niat membunuhnya sangat menakjubkan. Melihat itu, lelaki tua itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, ekspresinya berubah, dia dengan cemas berteriak, kamu berani. Kenapa aku tidak berani? Dengan mengatakan itu, telapak tangannya menegang, pedangki yang menakutkan merembes keluar dari telapak tangannya, seperti arus listrik, meresap ke seluruh tubuh wanita itu. Dalam sekejap, wanita itu terpotong-potong oleh pedangki, dia mati bersama angin, bahkan jiwanya pun tidak tersisa. Pria berambut panjang itu berdiri di sana seolah-olah dia ketakutan. Orang tua itu menjadi lebih gila lagi, dia meraum dan bergegas ke depan untuk menamparkan Suyun, mulutnya mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, aku ingin kamu mati. Aku khawatir kamu tidak bisa. Suyun mendengus, dia membalikan telapak tangannya ke arah lelaki tua itu. Kedua telapak tangan bertabrakan, tapi Suyun tidak bergerak sedikitpun, sementara lelaki tua itu terbang seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh ke tanah. Telapak tangannya langsung terbelah, lengannya patah, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Lumpuh dengan satu telapak tangan. Dia adalah ahli alam dewa tahap pertengahan, tapi, dia sebenarnya sangat lemah di depan orang ini. Sejak kapan seorang penggarap tahap deifikasi menjadi begitu rapuh? Ini sungguh sulit dipercaya. Gila. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Orang ini bukanlah eksistensi di puncak alam pengembalian kekosongan, juga bukan eksistensi di tahap awal atau tengah alam dewa. Kemungkinan besar dia adalah eksistensi di puncak alam dewa. Tria berambut panjang itu benar-benar terpana. Saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan. Dia membenci dirinya sendiri karena membiarkan anak muda itu menjadi begitu sombong dan memprovokasi bencana seperti itu. Seseorang yang berada di puncak alam dewa adalah seseorang yang tidak dapat terprovokasi di seluruh dunia abadi. Kecuali jika Master Pavilion dari Pavilion Raja Anggur datang secara pribadi, tidak ada yang bisa menaklukkan orang ini. Suyun menatap dingin pada lelaki tua itu, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, niat membunuh di matanya menjadi semakin jelas. Orang tua itu membuka mulutnya, melihat keberadaan yang tenang dan menakutkan di depannya, ketakutan yang tak ada habisnya muncul dari matanya yang dalam. Jangan bunuh aku, dia berteriak dengan suara gemetar. Jika aku tidak cukup kuat, maukah kamu memilih untuk tidak membunuhku? Suyun berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak memiliki kekuatan untuk membunuh. Saya harus membuktikannya kepada anda, saya memilikinya, siapapun dapat memilikinya. Karena itu, kepala lelaki tua itu hancur berkeping-keping, dan jiwanya disimpan oleh Suyun. Seluruh tubuh pria berambut panjang itu gemetar, dia tidak berani berbicara lagi, dan segera berbalik untuk melarikan diri. Tapi saat dia hendak melarikan diri, dia dihentikan oleh dua makhluk abadi. Pria berambut panjang itu terkejut, dia menoleh, dan menyadari bahwa makhluk abadi di depannya adalah makhluk abadi yang dilukai oleh kudanya. Sebelumnya, makhluk abadi ini marah tetapi tidak berani mengatakan apapun, tetapi sekarang puncak ahli alam dewa membela mereka, bagaimana mereka bisa terus gemetar ketakutan. Apakah kamu ingin mati? Pria berambut panjang itu mengatupkan giginya. Tapi, tidak ada yang mengatakan apapun, dan terus menghalangi jalannya. Niat membunuh yang mengerikan datang dari belakang, menyebabkan pria berambut panjang itu benar-benar putus asa. Dia berbalik dan menatap Suyun, gemetar ketakutan. Tak lama kemudian, tubuhnya lemas. Dahinya tertusuk oleh pedangki, dan seluruh kekuatan hidupnya terhapus. Dia segera meninggal. Setelah menghapus pria berambut panjang itu, Suyun melihat ke arah makhluk abadi di sekitarnya, hanya untuk melihat bahwa mereka semua menatapnya, mata mereka dipenuhi dengan gairah dan rasa hormat. Ini adalah ahli yang kuat, sebuah eksistensi yang mereka hormati. Dia berani melakukan hal-hal yang orang lain tidak berani lakukan, dan tidak takut akan murka kekuatan-kekuatan kuat itu. Kami tidak akan memberitahu siapapun tentangmu. Teriak seorang pemuda abadi. Suyun sedikit terkejut, tersenyum, dan berbalik untuk pergi. Dan tidak lama setelah Suyun pergi, Ki yang menakutkan menyapu, melonjak ke arah mereka. Semuanya berpakaian sama, tetapi pemimpinnya mengenakan jubah giyok berlapis emas yang mewah. Itu adalah seorang pria parubaya, Ki seluruh tubuhnya sangat kuat, menekan, menyebabkan makhluk abadi memiliki keinginan untuk berlutut dan memujanya. Dia juga seorang ahli alam dewa, dan dia mungkin hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam ini. Jika Suyun memberi perasaan abadi ini bahwa dia tidak mengungkapkan apapun, maka pria parubaya itu memberi mereka perasaan bahwa dia mendominasi dan sombong, sangat sombong. Pavilion Raja Anggur secara alami adalah Raja Anggur, dan orang yang datang adalah Raja Anggur, Yi Tian Xing. Yang abadi segera mundur, dan orang-orang dari pavilion Raja Anggur mendarat di tanah, dan segera melihat mayat lelaki tua dan lelaki berambut panjang. Tapi Yi Tian Xing menutup mata terhadap hal itu. Dia berjalan ke depan, dan berjalan ke tempat yang luas, dan tiba-tiba, air mata mengalir di wajahnya, dia sangat sedih. Kehidupan nona muda, terputus di sini. Seorang lelaki tua berjubah coklat berkata pada Yi Tian Xing. Siapa yang melakukannya? Yi Tian Xing meraung dengan suara rendah. Mereka semua sudah mati, jiwa mereka telah menghilang, tapi orang-orang di sekitar sini harus tahu. Orang tua itu memandangi makhluk abadi di sekitarnya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, menarik makhluk abadi itu. Orang abadi ini adalah orang yang berbicara dengan Su Yun sebelumnya. Siapa yang membunuh orang-orang pavilion Raja Anggurku? Orang tua itu bertanya. Aku tidak tahu. Dewa muda itu menggelengkan kepalanya. Matamu memberitahuku bahwa kamu berbohong. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Aku bilang aku tidak tahu. Walaupun aku tahu, aku tidak akan mengatakannya. Kalian orang-orang dari pavilion Raja Anggur terlalu tidak adil. Tidak mengherankan jika anda berakhir seperti ini. Pemuda abadi itu mendengus. Namun sedetik berikutnya, kepalanya dihantam oleh lelaki tua itu, dan jiwanya langsung terbunuh. Ketika makhluk abadi di sekitarnya melihat ini, jantung mereka berdetak kencang. Semua orang di sini tidak boleh pergi. Tanya mereka satu persatu, jika mereka tidak memberitahu, bunuh mereka. Jika mereka memberitahu, mereka bisa hidup. Raja Anggur Yitiansing berkata dengan dingin. Iya pak. Orang-orang dari pavilion Raja Anggur menjawab dengan keras, dan bergegas menuju yang abadi. Yang abadi berada dalam kekacauan, dan segera berlari ke segala arah, tetapi ketika beberapa makhluk abadi ingin melarikan diri, mereka segera dibunuh oleh orang-orang dari pavilion Raja Anggur, tanpa ampun. 1494. Su Yun tidak tahu bahwa orang-orang di pavilion Raja Anggur telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Nona muda itu baru saja tiba di reruntuhan kuno dan dibunuh. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Yitiansing berharap dia bisa menggunakan kompetisi tablet batu besar agar putrinya mendapatkan peringkat dalam kompetisi tersebut. Setelah itu, dia akan diberi, Anggur Dewa Surgawi, dan menerima beberapa petunjuk dari para leluhur, sehingga masa depan putrinya tidak terbatas. Namun siapa sangka kompetisi tablet batu besar akan menjadi akhir hidupnya. Tidak semua makhluk abadi memiliki tekad seperti makhluk abadi muda dan memiliki keyakinan. Di bawah interogasi yang kejam di pavilion Raja Anggur, seseorang akhirnya tidak tahan lagi dan mengungkapkan penampilan Su Yun. Dengan sangat cepat, sebuah berita menyebar ke seluruh reruntuhan kuno. Orang-orang di pavilion Raja Anggur melakukan yang terbaik untuk menangkap seorang penggarap nakal yang mengenakan jubah hitam. Penampilan dan ciri-cirinya pun tersebar. Bagaimana Su Yun bisa tahu bahwa orang-orang di pavilion Raja Anggur telah melakukan yang terbaik untuk menangkapnya? Saat itu, dia masih berjalan-jalan di sekitar reruntuhan kuno. Di sini ramai sekali, ada begitu banyak orang yang menjual harta karun dan pil ajaib. Su Yun melihat ke kiri dan ke kanan, segala macam harta langka memasuki matanya. Ada harta ajaib yang bisa menyamarkan ki seseorang, ada juga harta ajaib yang bisa meningkatkan kultivasi seseorang untuk sementara, dan bahkan ada harta ajaib yang bisa mengubah jenis kelamin seseorang. Sebenarnya, terlepas dari apakah itu mengubah ki atau bahkan jenis kelamin seseorang, makhluk abadi yang kuat bisa melakukannya. Tetapi agar tidak terlihat oleh makhluk abadi lainnya, mereka harus bergantung pada harta ajaib ini. Hmm, apa ini? Saat itu, mata Su Yun mencerminkan beberapa hal aneh. Seorang abadi sedang memegang benda panjang dan mengepulkan asap. Benda-benda ini tampak seperti lumpur, terbungkus kertas, dan salah satu ujungnya terbakar. Sepertinya dia sedang menghisap sesuatu. Ada kain di depan yang abadi, dan di atas kain itu, ada banyak benda seperti ini. Rekan abadi, apakah kamu menginginkannya? Ini memperkuat semangat dan menjernihkan pikiran. Itu barang bagus. Yang abadi tertawa dan segera mengambil satu dan menyerahkannya kepada Su Yun. Su Yun tidak mengerti. Dia mengendus dan aroma samar keluar darinya. Yang abadi menjentikan jarinya, dan bola api muncul di ujung jarinya, menerangi ujung strip panjang itu. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan segera merasakan perasaan rileks dalam jiwanya. Su Yun hanya bisa memberinya perasaan aneh, tapi itu membuatnya merasa sangat nyaman. Berapa harganya? Itu hanya mainan kecil. Jika kamu menyukainya, bayar saja aku beberapa koin surgawi untuk bahannya. Kata yang abadi dengan murah hati. Dia tidak terlihat seperti orang yang ingin mengambil keuntungan dari hal ini. Su Yun melemparkan sekantong koin celeste ke kios, dengan santai mengambil beberapa dan berbalik untuk pergi. Saat dia menghisap tongkat panjang itu, dia melihat ke kiri dan ke kanan, terlihat sangat riang. Tapi tepat pada saat ini, seruan kejutan terdengar. Mereka melihat sekelompok makhluk abadi mengelilingi sebuah kios tidak jauh dari sana, seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu. Yang mengejutkan adalah bahwa di antara makhluk abadi ini, sebenarnya ada beberapa orang yang berada di puncak alam dewa asal, dan bahkan ada juga yang berada pada tahap awal alam dewa. Apa yang bahkan dapat menarik seorang penggarap alam deifikasi? Su Yun segera berjalan mendekat, hanya untuk melihat makhluk abadi dengan mulut menonjol dan pipi monyet duduk bersila di depan kios. Yang abadi menutup matanya, seolah-olah dia sedang memulihkan diri, dan di depannya ada batu raksasa. Di atas batu itu ada pedang panjang, dan lebih dari separuh tubuh pedang itu dimasukkan ke dalam batu. Apa yang sedang terjadi? Salah satu makhluk abadi yang datang kemudian bertanya. Orang ini sedang pamer, memasang batu yang aneh, mengatakan bahwa siapapun yang bisa mencabut pedang dari batu itu, pedang itu akan menjadi milik orang itu, tetapi jika mereka tidak bisa mencabutnya, mereka harus membayarnya 10 juta koin surgawi. 10 juta koin surgawi, begitu mahal. Bagaimana harganya mahal, pedang ini jelas merupakan pedang ilahi, sebuah harta karun. Jika dia bisa mengeluarkannya, dia tidak akan mengambil satu sen pun, meskipun itu 10 juta koin surgawi, itu sepadan. Hanya saja banyak orang yang sudah mencobanya, namun belum ada satupun yang mampu melakukannya sehingga membuat orang ini mendapat penghasilan yang cukup banyak. Apakah begitu, untuk benar-benar mendapatkan koin surgawi seperti ini, luar biasa. Namun, orang ini berada dalam masa yang buruk sekarang. Seorang ahli alam dewa telah datang. Kali ini, dia akan menderita kerugian. Tria itu berkata. Semua orang memandang pembangkit tenaga listrik alam dewa Ascendan dengan penuh harap. Namun, manusia mirip monyet itu tidak peduli sama sekali dan terus bermeditasi. Huff, sombong sekali. Apakah kamu tidak takut aku akan mencabut pedangku dan pergi? Pakar alam dewa mendengus. Jika kamu bisa mencabutnya, ambillah. Jika tidak bisa, aku harap kamu mengikuti aturan dan membayar 10 juta koin surgawi. Tria itu berkata, tapi dia tetap tidak membuka matanya. Saya khawatir anda tidak akan bisa mendapatkan koin surgawi saya. Pakar alam dewa melangkah maju dan langsung meraih gagang pedang dengan kedua tangannya. Dia akan mengerahkan kekuatannya, mengaktifkan kekuatan penciptaan dengan gila-gilaan, secara langsung memaksa orang-orang di sekitarnya menjauh. Sangat kuat, auranya saja sudah sangat menakutkan. Seru orang-orang di sekitarnya. Suara mendesing. Hembusan angin yang mengerikan bertiup, menyebabkan makhluk abadi di sekitarnya kehilangan pijakan dan tersandung ke belakang. Pakar alam dewa mencengkeram pedang di batu erat-erat dengan kedua tangannya dan mengerahkan kekuatannya dengan liar. Kekuatan penghancur yang mengerikan muncul, begitu kuat hingga membuat jiwa orang gemetar. Namun, pedangnya masih tidak bergerak sedikitpun, seolah-olah sedang digigit oleh batu besar. Ah! Pakar alam dewa mengeluarkan serangkaian raungan rendah. Kekuatan penciptaan tiba-tiba meningkat, seperti baja yang bertabrakan dengan keras di udara, membuat tempat itu semakin panas. Banyak makhluk abadi bergegas ketika mereka melihat fenomena yang tidak biasa, berhenti untuk menonton. Melihat ahli alam dewa mencabut pedangnya, banyak orang dipenuhi dengan antisipasi. Tarik keluar, tarik keluar. Semua orang menatap penggarap alam Gat Aschendan. Beberapa orang bahkan berteriak kegirangan untuk mendukungnya. Namun, tidak peduli seberapa keras makhluk abadi itu mencoba, pedang itu tidak bergerak sama sekali. Ia tidak bergeming sama sekali. Ledakan, 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 ledakan. Kekuatan penciptaan yang menyesakan menghancurkan kehampaan di sekitarnya, menarik semakin banyak makhluk abadi ke sana. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap orang yang mencabut pedangnya. Karena pengerahan auranya yang berlebihan, jubah di tubuhnya berkibar kencang tertiup angin. Entah seberapa besar kekuatan ciptaan yang telah dia gunakan, tapi dia tetap tidak bisa menggerakkan pedangnya. Pedang macam apa yang tiada tarannya ini? Kekuatan yang melonjak membuat hati orang yang merasakannya berdebar kencang, dan jiwa mereka bergetar. Saat ini, mereka merasa seperti berada di tengah badai, bergoyang tanpa henti, seolah-olah akan terhempas kapan saja. Akhirnya. Berengsek. Penggarap Rana Aschen dan menyerah. Terengah-engah, dia melonggarkan cengkeramannya dan berjalan menuju makhluk abadi dengan mulut menonjol dan dagu seperti kerah. Dia meraih kerah makhluk abadi itu dan berteriak, dasar bajingan. Anda pasti melakukan sesuatu di balik layar. Aku hampir menghabiskan seluruh kekuatan ciptaanku, tapi aku masih tidak bisa menggerakkan pedangnya. Itu tidak mungkin. Anda pasti telah melakukan sesuatu. Hmm. Makhluk abadi dengan mulut menonjol dan pipi mirip kerah perlahan membuka matanya. Dia memandang pria itu dengan acu tak acu dan berkata dengan suara rendah, pedang ini ditinggalkan oleh tuanku. Itu adalah pedang pribadinya. Tuanku berkata bahwa orang yang mencabut pedang ini akan menjadi pemilik pedang ini. Jika kamu tidak bisa mencabutnya, lalu bayar dan enyahlah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu berani menghinaku. Pakar alam dewa menjadi marah dan melayangkan pukulan ke kepala makhluk abadi berwajah kerah itu. Huff. Pria itu mendengus dan mengangkat tangannya untuk meraih tinjunya. Kekuatan ciptaan yang mengerikan meluap dari tubuh makhluk abadi berwajah kerah. Itu bahkan lebih kuat dari orang yang mencabut pedangnya. Seorang ahli alam dewa tingkat menengah. Semua orang terkejut. Pantas saja pria ini berani berbicara seperti itu. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang berani bertindak tanpa malu dihadapannya. Orang yang mencabut pedangnya tertangkap basah. Tinjunya terbungkus. Detik berikutnya, dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Tinjunya langsung dihancurkan oleh pihak lain. Darah dan daging cincang jatuh ke tanah. Bayar. Kata makhluk abadi berwajah kerah dengan suara yang dalam. Aku akan membayarnya. Saya akan membayar. Biarkan aku pergi. Pria itu menjerit kesakitan. Bayar dulu. Makhluk abadi berwajah kerah tidak menunjukkan belas kasihan. Pria itu tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia buru-buru mengeluarkan sekantong koin surgawi dari tas interspatialnya dan melemparkannya ke tanah. Pria itu mengambil tas itu dan membukanya. Ada ruang kecil di dalamnya dengan segunung koin surgawi. Setelah menghitungnya dengan cermat, tepat ada 10 juta koin surgawi. Enyah. Makhluk abadi berwajah kerah itu berteriak dan menendang pria itu. Pria itu terlempar dan jatuh ke tanah. Kulitnya pecah-pecah, dan dia tampak sangat menderita. Melihat hal tersebut, orang-orang di sekitar gemetar ketakutan. Penonton tidak berani menonton lagi dan buru-buru bubar. Pria ini memiliki mulut yang tajam dan dagu seperti kerah, namun hatinya begitu kejam dan bengis. Terlebih lagi, kekuatannya sangat menakutkan. Namun, bahkan ahli alam dewa Aschendan tidak bisa mencabut pedang itu. Bagaimana makhluk abadi lainnya bisa melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan memberinya uang. Makhluk abadi berwajah kerah juga mengetahui hal ini, tetapi dia tidak peduli karena dia telah mendapatkan cukup koin surgawi. Itu sudah cukup baginya untuk menyerapnya secara perlahan. Dia duduk di depan batu besar, menyerap koin surgawi, dan menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Tetapi pada saat ini, seorang pria berdiri di depan batu besar itu dan melihat ke arah pedang besar itu. Makhluk abadi berwajah kerah tidak membuka matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu bisa mencabutnya, pedang itu milikmu. Jika kamu tidak bisa, 10 juta koin surgawi. Oke. Sebuah suara keluar. Hah. Makhluk abadi berwajah kerah itu sedikit terkejut. Dia membuka matanya dan menatap orang di depannya. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi dia tidak menyangka orang ini akan benar-benar setuju. Tidakkah dia tahu bahwa ahli alam dewa Ascendan tidak bisa mengeluarkannya sekarang? Orang di depannya mengenakan jubah hitam dan berpenampilan biasa. Dia tidak terlihat seperti orang yang tidak terduga. Dia mungkin adalah orang yang mendambakan keuntungan kecil. Dia mencibir dan menutup matanya lagi, tidak lagi memperhatikan orang ini. Menurutnya, orang seperti itu hanyalah seorang idiot yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bahkan dewa yang berkuasa pun telah gagal. Bagaimana dia bisa menjadi eksistensi di puncak alam dewa Ascendan? Gemerincing. Pria itu meletakkan tangannya di gagang pedang dengan kekuatan yang besar. Sepertinya dia akan mencabut pedangnya. Tapi di detik berikutnya. Dentang. Seruan pedang yang aneh tiba-tiba terdengar, diikuti dengan suara pecahan batu. Jantung abadi berwajah kera itu tiba-tiba berhenti. Dia buru-buru membuka matanya, hanya untuk melihat bahwa batu di depannya telah benar-benar hancur, dan pedang yang tertancap di batu itu telah tercabut. Apa? Dia tercengang, dan otaknya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. 1495 Melihat seseorang masih mencoba mencabut pedangnya, makhluk abadi di kejauhan semua menatapnya dengan mata sombong. Bahkan seorang kultifator alam dewa tidak dapat mencabut pedang ini, namun orang ini terlalu percaya diri. Apakah dia benar-benar sekaya itu? 10 juta celeste bukanlah jumlah yang kecil. Biarpun dia bisa mengeluarkannya, itu tetap akan menjadi pukulan besar. Tapi apa yang dilakukan orang itu sedetik berikutnya mengejutkan semua orang. Dia meraih gagang pedangnya dan mengangkatnya sedikit. Seolah dia tidak menggunakan kekuatan apapun, dia langsung mencabut pedang itu dari batu. Itu sangat ringan sehingga sulit dipercaya. Ini tidak mungkin. Teriakan keterkejutan naik dan turun satu demi satu. Mengapa ini terjadi? Pria bermulut lancip dan pipi monyet itu melebarkan matanya saat menatap orang di depannya. Pada saat ini, orang tersebut sedang memegang pedang dan mengukurnya, sama sekali mengabaikan pria dengan mulut lancip dan pipi monyet. Jagoan. Tiba-tiba, semburan cahaya menyinari tubuh pria berjubah hitam itu. Alis pria berjubah hitam itu bergerak-gerak, dan tatapannya tertuju pada pria bermulut lancip dan pipi monyet. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kamu mengintip kultifasi saya. Terus. Pria dengan mulut lancip dan pipi monyet mendengus, Saya pikir kultifasi Anda sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka Anda hanya berada pada tahap awal alam dewa. Bagaimana cara mencabut pedang ini? Metode apa yang Anda gunakan? Pria berjubah hitam adalah Suyun, tetapi fakta bahwa dia berada di tahap awal alam dewa tidaklah benar. Ketika dia meninggalkan perkemahan, untuk menghindari masalah, penampilan dan kultifasi Suyun telah diubah, jadi ketika orang lain mengintip kultifasinya, mereka tidak akan bisa melihat kultifasi aslinya. Namun, ada aturan tidak tertulis bahwa tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak boleh begitu saja melihat budidaya orang lain. Ini adalah perilaku yang sangat tidak sopan. Jika budidaya pihak lain lebih rendah dari yang dimilikinya, maka tidak masalah. Namun, jika pihak lain lebih kuat darinya, mereka pasti akan membuat marah pihak lain dan dibunuh. Keruntuhan primordial sangat besar, dan ada banyak makhluk abadi. Banyak orang menyembunyikan kultifasi mereka, tetapi tidak ada yang berani menggunakan mantra untuk memata-matai kekuatan orang lain. Namun pria berwajah monyet ini berani melakukannya karena dia yakin dirinya cukup kuat dan tidak perlu takut. Itu adalah kebenarannya. Dia memiliki kekuatan seorang kultifator tingkat menengah alam dewa yang terangkat. Kecuali seseorang di puncak alam dewa yang terangkat datang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Namun, mereka yang berada di puncak alam dewa yang naik sebagian besar adalah pemimpin sekte abadi yang besar. Orang-orang ini semua adalah calon yang berhak memahami loh batu kuno. Mereka hanya akan muncul di reruntuhan kuno pada saat-saat terakhir. Mereka akan bersiap memperjuangkan hak untuk memahami loh batu kuno. Tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk berurusan dengan orang seperti dia. Namun, Su Yun tidak senang. Nada dan sikap pihak lain membuatnya merasa bahwa segalanya tidak akan berakhir secepat itu. Jika kamu ingin mencabut pedang ini, tidak akan pernah mungkin mengandalkan kekuatan kasar. Bahkan jika kamu berada di puncak alam dewa yang terangkat, kamu tidak akan bisa menggerakkan pedang ini. Jika kamu ingin mencabutnya pedang ini, cara termudah adalah berkomunikasi dengan pedang dan menggunakan maksud pedang sebagai kekuatan untuk mencabutnya. Jika kamu dapat memahami pedang ini melalui maksud pedang, tentu tidak akan sulit untuk mengeluarkannya. Su Yun berkata acuh tak acuh, lalu berbalik dan berencana pergi. Banyak orang di sekitar menyaksikan dan berpikir keras ketika mendengar kata-kata Su Yun. Ketika mereka melihat pedang dimasukkan ke dalam batu, mereka berpikir bahwa mencabut pedang adalah tentang kekuatan, tetapi mereka mengabaikan maksud pedang tersebut. Pedang ini bukanlah pedang biasa, itu sebenarnya adalah pedang dewa, dan sudah lama bersifat spiritual. Jika seseorang tidak mendapatkan izin dari pedang tersebut dan dengan paksa mencabutnya, mereka tidak hanya akan menderita karena pemenjaraan batu tersebut, tetapi juga karena perlawanan dari pedang tersebut. Su Yun telah lama mengetahui hal ini, dan dengan niat pedang sebagai kekuatan, dia menaklukkan pedang itu dan dengan mudah mencabutnya. Sangat kuat, untuk dapat memahami hal ini, tidak hanya kekuatan orang ini yang luar biasa, tetapi kendo pedangnya juga sangat mendalam. Tetapi pada saat ini, pria mirip monyet itu tiba-tiba muncul di hadapannya dalam sekejap. Kamu mahir dalam niat pedang, aku khawatir makna mendalam dari jalan pedang juga luar biasa. Aku juga orang yang menggunakan pedang, karena kendomu sangat dalam, aku ingin mengambil kebebasan untuk melakukannya. Minta saran, saya ingin tahu apakah itu mungkin. Pria mirip monyet itu berkata dengan suara yang dalam. Meminta nasihat. Su Yun menggelengkan kepalanya, saya tidak tertarik. Dia tentu saja punya alasan untuk menolak. Namun, pria mirip monyet itu mendengus dingin, dan langsung mengeluarkan pedangnya, menyodorkannya ke arah Su Yun. Tidak masuk akal baginya untuk menghunus pedangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pria mirip monyet itu terbiasa mendominasi. Kekuatannya awalnya berada di puncak makhluk abadi di sekitarnya, jadi dia secara alami tidak bisa mentolerir siapapun yang memprovokasi dia. Gerakan kaki Su Yun berubah, dan dia melompat mundur, menghindari serangan itu. Karena kamu tidak mau bergerak, jangan salahkan pedangku karena tidak memiliki mata. Pria mirip monyet itu bergegas maju lagi. Dia menggunakan belati pendek berwarna hijau tua. Bilahnya tajam dan dikelilingi aura hijau, seperti racun. Ini semua adalah gerakan mematikan. Su Yun mendengus, minta nasihat. Saya kira tidak demikian. Anda jelas melakukan ini demi pedang ini. Kamu mengira tidak ada yang bisa mencabut pedang ini? Jadi kamu menggunakan pedang ini untuk kentunganmu sendiri, dan sekarang setelah kamu melihatku mengambil pedang ini, kamu tidak bahagia, dan merasa telah menderita kerugian, jadi kamu berencana untuk membunuhku. Dan mengambil kembali pedangnya, kan? Mata pria mirip monyet itu bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, Tuan, jangan terlalu banyak membacanya. Saya hanya gatal sesaat dan ingin berdebat dengan Anda. Tuan, tolong jangan pelit. Beri aku pencerahan. Begitu suaranya jatuh, lengan pria mirip monyet itu bergetar, dan pedang pendek itu meletus dengan jutaan sinar pedang. Setiap sinar pedang dipenuhi dengan kekuatan racun, dan sangat menakutkan. Makhluk abadi di sekitarnya segera mundur. Melihat serangan pria mirip monyet itu, mereka semua terkejut, dan segera mengerti bahwa orang ini berencana meracuni Su Yun dan mengambil kembali pedangnya. Huh, karena kamu ingin mengajariku, baiklah. Kalau begitu aku akan mengajarimu. Su Yun dengan dingin mendengus, tapi kamu baru saja mengatakan bahwa pedang itu tidak memiliki mata. Jika saya mengambil tindakan, saya tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi. Jangan menyesalinya. Mata pria mirip monyet itu memancarkan cahaya aneh. Agar Su Yun bisa mencabut pedangnya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia luar biasa, tapi pedang ini adalah pedang tuannya, pedang dewa. Dia tahu betul betapa kuatnya pedang itu, dan bagaimanapun juga, dia tidak bisa kehilangan pedang ini. Faktanya, alasan mengapa pria mirip monyet itu meletakkan pedangnya di sini adalah karena dia tidak punya pilihan lain. Dia berharap bisa meminjam tangan orang lain untuk mengeluarkannya. Di sepuluh ribu dunia, ada banyak sekali orang yang mampu, dan mungkin orang lain punya caranya. Dia datang ke sini untuk memperjuangkan hak untuk memahami loh batu. Jika dia mendapat bantuan pedang ini, dia percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak untuk memahaminya, tetapi tuannya sepertinya tidak ingin memberikan pedang itu kepadanya, jadi dia dengan sengaja menyegel pedang itu di dalam batu, menunggu orang yang ditakdirkan untuk mencabutnya. Jika dia bisa mencabutnya, dia pasti akan ditakdirkan dengan pedang itu. Namun, meski Su Yun berkata begitu, dia tidak peduli. Kesenjangan antara tahap awal alam dewa dan tahap tengah sangat besar. Apa yang perlu dia takuti? Kalau begitu, kamu harus berusaha sekuat tenaga, karena aku tidak yakin apakah aku bisa menahan tanganku. Pria mirip monyet itu berteriak, dan gas beracun itu meletus, menelan Su Yun. Aura di sekitar Su Yun sangat ajaib, tidak ada habisnya, seperti pusaran air, dan gas beracun yang mendekatinya benar-benar terkoyak oleh aura magis ini, tidak meninggalkan sedikitpun. Apa? Ekspresi pria mirip monyet itu berubah. Dia tahu betapa menakutkannya auranya. Kecuali dia adalah eksistensi di puncak alam dewa, mustahil untuk menyelesaikannya dengan mudah. Apakah orang ini berada di puncak alam dewa? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Pria mirip monyet itu menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia diam-diam mengertakan giginya, memegang pedang pendek, dan bergegas lagi. Gas beracun yang menakutkan berubah menjadi naga beracun, mengaum dan menyerbu. Tapi saat naga beracun yang menakutkan itu hendak membunuh, Su Yun juga bergerak. Pria mirip monyet itu merasakan jiwanya bergetar, seolah pedang tajam telah menusuknya. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya dingin menyerang, menyebabkan dia buru-buru mengangkat pedang pendeknya untuk memblokir, tapi di detik berikutnya, pedang pendek itu patah, dan dia terlempar, jatuh ke tanah. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan memenuhi tubuhnya seperti arus listrik. Kekuatan ini berada di luar imajinasinya. Itu berkali-kali lebih kuat dari kekuatan keberuntungan di tubuhnya. Kekuatan keberuntungan yang melonjak di tubuhnya ditekan dengan kuat oleh kekuatan ini, dan kemudian semuanya runtuh dalam sekejap. Dia ingin berdiri, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan di tubuhnya mengalir deras. Rasa sakit yang aneh berangsur-angsur muncul di tubuhnya, dan menjadi semakin hebat. Pria mirip monyet itu tidak bodoh. Dia tahu bahwa dalam serangan itu, Su Yun telah menyuntikkan kekuatan aneh ke dalam tubuhnya, menghancurkan kimeridian di tubuhnya. Dia ingin melumpuhkan budidayanya. Berengsek! Berengsek! Kamu! Apa yang kamu lakukan padaku? Pria mirip monyet itu meraung marah. Pedang tidak memiliki mata, bukankah itu yang kamu katakan? Tidak ada yang bisa memprediksi apa konsekuensinya. Su Yun memegang pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ah! Pria mirip monyet menahan rasa sakit dan berdiri, menerkam ke arah Su Yun seperti orang gila. Dia bisa merasakan kekuatan di tubuhnya menurun dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia baru berada di tahap awal alam kekosongan asal. Su Yun melumpuhkan budidayanya. Bagi seorang pejuang abadi, apa perbedaan antara kehilangan kultivasi dan kematian? Su Yun menatap pria itu dengan dingin, pedang di tangannya tidak memiliki trik apapun, dan langsung menebas ke arahnya. Sejak orang ini berencana membunuhnya, Su Yun tidak berencana untuk menahan diri. Pu Chi! Kepala pria mirip monyet itu segera dipenggal dan dia jatuh ke tanah, kekuatan hidupnya memudar. Alam dewa tingkat tengah memang sangat kuat, namun jika dibandingkan dengan keberadaan leluhur palsu, perbedaan alamnya terlalu besar. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tidak ada yang berani mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Eksistensi di tahap tengah alam dewa sebenarnya telah musnah begitu saja. Seberapa kuatka orang ini? Siapa orang ini? Semua orang memandang Su Yun, merasa bahwa dia sangat misterius. Namun pada saat ini, suara sesuatu yang merobek udara terdengar, diikuti oleh gelombang tekanan mengerikan yang menekan seperti gunung. Seorang ahli tertinggi akan datang. Su Yun mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat lebih dari seratus sosok bergegas ke arahnya, mereka tidak datang dengan niat baik, setelah mereka mendekat, mereka segera mengepung Su Yun, bahkan setetes air pun tidak bisa bocor. Su Yun dengan kasar melihat sekeliling, dan menemukan bahwa mereka semua berpakaian sama, dengan lencana pesanan tergantung di pinggang mereka, tidak jauh berbeda dengan kelompok pria berambut panjang yang telah dia hapus sebelumnya, dan segera memahami identitas mereka. Orang-orang dari pavilion Raja Anggur. Terima kasih telah menonton!